Selamat siang, selamat siang Oh iya Agak jauhan ya Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agak jauhan dikit ya Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Ya, kami menghadap Bapak Presiden pada hari ini Pertama-tama adalah melaporkan persiapan Munas Kadin tanggal 30 dan tanggal 31 di Kendari Termasuk dalam kegiatan itu kita akan melakukan vaksinasi besar-besaran 15 ribu vaksinasi yang akan kita lakukan Dan juga acara ini dilaksanakan di ruangan terbuka Dengan protokol kesehatan yang sangat ketat Semua dilakukan dengan PCR Dan semuanya mengacu kepada prokes yang sangat ketat Dan alhamdulillah Bapak Presiden mendengarkan Dan tentunya insya Allah Bapak Presiden juga akan menyampaikan menghadiri acara di Kendari Itu yang pertama karena memang Rencananya sekitar 200 orang Tetapi secara terpisah Jadi yang dengan Bapak Presiden itu mungkin hanya 100 orang saja Itu diterbuka di tengah laut acaranya Dan persiapannya sudah berjalan dengan baik Itu yang pertama Yang kedua Kami juga menyampaikan Alhamdulillah Bahwa Di tengah COVID ini Tentunya kami dari Kadin Mencoba untuk selalu mencari solusi yang terbaik Kita ketahui dinamika pembelian calon ketua umum ini Tinggi Tapi selalu kondusif Kami selalu bertemu bertiga Membicarakan ini bagaimana yang terbaik Untuk Kadin Tidak hanya sekarang tapi ke depannya Terus bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah Dan juga saling mendukung apalagi Dengan seluruh pemangku kepentingan Apalagi di saat-saat COVID-19 ini Sehingga Tadi Antara kedua caketum ini Sudah ada kesepakatan Musyawarah untuk mufakat Yang telah kami sampaikan ke Bapak Presiden Yang nanti saya persilakan Masing-masing untuk berbicara Intinya adalah Keduanya Sebagai Setuju Untuk Dua-duanya menjadi ketua Tapi bedanya Yang satu jadi ketua Dewan Pertimbangan Yaitu Pak Andindya Bakri Yang satu menjadi ketua umum Kadin Indonesia Rencananya itu Pak Arsyad Tentunya ini akan Dibawa kemunas Untuk Direalisasikan Sesuai dengan Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada Tapi itu kesepakatan yang sudah tercapai Yang baru saja tercapai Yang kemudian kita sampaikan Kesepakatan ini Yang secara tertulis kepada Bapak Presiden Bapak Presiden sangat mengapresiasi Bahwa Apa Bahwa Dunia usaha ini Selalu mencari solusi yang terbaik Mencari solusi yang terbaik Tidak saling Mau menang sendiri Dan tentunya saya dalam kesepakatan ini Sangat-sangat-sangat mengapresiasi Bapak Andindya Bakri Yang telah Beliau 15 tahun sebagai wakil ketua umum Dan sangat memahami dinamika ini Sehingga Beliau Majunya sebagai ketua Dewan Pertimbangan Yang akan nanti disahkan Di dalam Munas Kadin Insya Allah yang akan dilaksanakan Pada tanggal 30 dan 1 Tanggal 30 pembukaan Pada sore hari Kemudian Acara tanggal 1 Hanya satu hari Dan Diharapkan bisa selesai pada waktunya Nah Oleh sebab itu mungkin Saya mempersilahkan Pak Arsyad dan Pak Anin Juga untuk menyampaikan Hal-hal yang perlu disampaikan kepada media Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ketua Umum Pak Rosan Sahabat saya Pak Arsyad Pertama-tama Tepat sekali Seperti disampaikan tadi Oleh Ketum Rosan Bahwa kami diberikan Waktu audiensi Dengan Pak Presiden Pak Jokowi Dan kami Dari dunia usaha Sepakat Dan kami sampaikan ke beliau Bahwa kita ingin memberikan contoh Kita ingin memberikan contoh Bahwa di tengah pandemi ini Dimana masih merambak Dan masih juga menjadi isu nasional Kami ingin Mengutamakan kebersamaan Oleh karenanya Kami Sepakat untuk bermusyawarah Dengan bermusyawarah ini Kita bisa fokus Untuk membuat kadin lebih kuat Kadin satu Dan bisa maju bersama Mudah-mudahan Kita bisa Menghadapi pandemi ini Justru Menjadi naik kelas Justru Membuat Kadin ini Sebagai payung dunia usaha Yang bisa mumpuni Mudah-mudahan Dengan apa yang telah Kami laporkan tadi Bisa membuat Munas di kendari ini Lebih teduh Dan juga Lebih sejuk Dan pada akhirnya Membuat suatu organisasi Yang kuat Dan juga Pasca pandemi Pasca Undang-undang cipta kerja Pasca Pemulihan ekonomi nasional Semuanya kami bisa Sepakati bersama Dan membuat Tentunya dunia usaha Bekerja Sebagai mitra strategis Pemerintah yang baik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat ketum saya Pak Rosan Dan juga yang saya hormati Sahabat saya Mas Anindya Bakri Seperti yang sudah disampaikan oleh Ketum Rosan Dan juga Mas Anindya Bakri Bahwa kami bersama Ususnya saya dan Sedara Anin Dan bagaimana kita bertiga berdiskusi Dan tadi saya katakan Sepakat Yaitu untuk bersama-sama Membesarkan Kadin Yang dimana Kedepannya kami berharap Tantangan ini berat sekali Jadi Persatuan dan kesatuan Kita Yaitu para pengusaha Yang dalam rumah kita bersama ini Bisa Maju bersama Untuk Bagaimana menyelesaikan Masalah bangsa ini Khususnya mengenai ekonomi Karena sekali lagi Bahwa pandemi ini Adalah menjadi suatu Tantangan yang sangat berat Bagi kita semua Khususnya Apalagi Kalau kita bicara Teman-teman Saudara-saudara kita Di UMKM Yang kedepannya Bagaimana kita secara bersama juga Ingin membuat Satu proses Satu Kadin yang inklusif Dari pengusaha kecil Mikro Kecil Menengah Dan besar Dan juga bagaimana Khususnya Kolaborasi atau kemitraan Antara Kadin Indonesia Sebagai wadah pengusaha Dengan pemerintah Dan menjalankannya ke depan Supaya bisa lebih baik Sekali lagi Saya ingin berterima kasih Kepada Teman saya Sahabat saya Yang sangat besar hati Pak Aninja Bagaimana kita bersama-sama Dan sepakat untuk Membangun Kadin Dan juga berterima kasih Sekali lagi kepada Pak Rosan Bahwa bagaimana Telah membawa Kadin Indonesia Dengan pada tahap saat ini Bagaimana program Vaksinasi Gotong Royong Sudah dilaksanakan Dan bagaimana nanti Kita bisa meneruskan Program ini Supaya balik-balik lagi Yang kita hadapi adalah Perperangan kesehatan Dan juga perperangan ekonomi Yang ada Dengan demikian Alhamdulillah Alhamdulillah Dan wasyukurillah Terhadap apa yang telah Kita lakukan bersama ini Dan ini adalah Kadin itu adalah Bukan asad dan anin Tapi lebih besar lagi Bagaimana Sebagai rumah pengusaha Dengan demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih